Hey what's up Mabro, selamat datang di Oce Desa Tomaga Alias Oce Main Game Oke Mabro, jadi kali ini Oce bakal ngasih tau ke kalian tips dan trik naikin ke Conqueror dalam waktu seminggu Ya Oce ini udah masuk ke Rank Conqueror 100 besar 2 FPP ya bro Dan Oce nyampe Rank Conqueror ini sekitar ya seminggu yang lalu Kalau gak salah ya, kalau gak salah Tapi baru sempat bikin videonya sekarang ya sekalian aja bikin tips dan trik untuk kalian yang pengen juga ke Conqueror nih bro Oke kita cek nih, aku udah berapa besar ya, kemarin sih 100 besar Ya jadi Oce sharingnya sesuai sama pengalaman push rank kemarin aja ya bro Karena sesuai pengalaman tuh biasanya lebih ampuh daripada yang teori-teori-teori-teori Oke bro langsung aja kita mulai nih Jadi hal yang harus kalian ngerti, kalian mau push rank di mode apa dulu? Karena tiap mode tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya bro Apakah squad, duo, atau solo Nah kalau squad tuh kelebihannya poin yang kalian dapet itu gede Jadi untuk naikin rank itu lebih mudah bro Terus biasanya poin yang lumayan itu kalau udah masuk 10 besar di game Nah squad kan 4 orang ya, satu squad itu kan 4 orang Berarti kalau sisa 40 orang, kurang lebih 40 orang Berarti kalian udah masuk 10 besar di game tuh Jadi kalau mau push rank main bar-bar di squad ya masih terbilang aman Karena poinnya tuh masih lumayan kan Kalau minus ya paling balikinnya se-game lah Se-game gak nyampe 2 game, 3 game Kecuali ya lo minus lagi Tapi ya ada kekurangannya juga bro Kekurangannya tuh terlalu banyak saingan di squad Jadi kalian ya kejar-kejaran poin terus dah Bisa gak tidur kalian tuh Nah sekarang duo ya Kebetulan Oce yang nge-push conqueror-nya di duo Nah kelebihannya ini tuh saingannya gak seketat di squad Kalian cukup push sampai mampus di awal Sampai poin minimalnya conqueror Nah kalau udah masuk ya yaudah Kalian mau dimainin lagi Atau gak itu terserah kalian Kalian kayaknya sih menurut gue ya Kalian bakal tetap di conqueror sampai season akhir Asal kalian jaga poinnya jangan sampai turun lagi Tapi belum fix, tetap di conqueror sih Tapi, 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 tapi Tapi Oce yakin kok Kenapa? Oke berarti sekarang kekurangannya ya Karena naikin poin di duo itu gak semudah di squad bro Kan poin yang lumayan itu ketika kita udah masuk 10 besar di dalam game Kalau di squad sekitar kurang dari 40 orang Nah kalau di duo berarti berapa tuh? Kalau duo kan berdua isinya Berarti sekitar 20 orang Iya, kalian harus bertahan sampai sekitar kurang dari 20 orang Agar kalian dapat poin yang lumayan Apalagi kalau kalian udah masuk tier diamond atau crown Mantap jiwa bro Nih, kalau sisa 20 orang Tapi kalau kalian gangnya kill Itu gak dapet apa-apa bro Apalagi kalau kalian tusun Wah, itu minusnya subhanallah Ya Allah Kalian mau pensi, rasanya pasti Kalian mau pensi Sakit bro Kalau udah di tier crown itu Tusunnya itu bisa berapa game balikinnya ya 3 game ke atas kali itu Nih, untuk kalian yang suka main bar-bar Oce yakin pas kalian udah masuk tier crown Atau tier diamond lah Jadi camper kalian tuh Asli dah Bener-bener Oce udah merasakan buruk pendihnya poin di duo Giliran kalian bro Kalian tau gak? Rasanya udah bisa kill 8, 9 di awal-awal tuh Tapi belum masuk 10 besar Dan belum masuk ke zona 3 atau 4 Masih minus cuy Itu kalau di squad itu udah plus ya Asli udah plus gitu Sakit, sumpah Sakit bro Ini yang membuat Oce jadi camper tuh Abis itu tuh ya Dari Ngupus dari gold Sampai Crown Mima tuh Oce mainnya bar-bar terus Tusun-tusun sih ya Bodoh amat Tapi setelah itu kalau tusun Sakit banget Gila balikinnya bisa bergame-game bro Iya kalau gak tusun tuh Game selanjutnya Kadang tuh ya Oce turun di rumah kecil Terus ambil mobil Terus ngelut Ke ujung dunia Sekitar 3000 meter bro Dari zona Oce baru masuk zona itu Pas zona ketiga bro Bendit sampe bawa 40 Minuman terus Terus eat Bawa sebanyak-banyak-banyak-banyak-banyak-banyak-banyak Ini ada pokoknya sebanyak-banyak Yang gue ambil-ambilin dah pokoknya tuh Kalau ada Ya tapi kalau misalnya kalian mau bar-bar langsung sih Gak apa-apa Kalau emang kalian bener-bener jago ya Tapi harus yakin juga Nah kalau kalian emang mau camper Kayak yang Oce kasih tau barusan Oce saranin nih bro Jangan pernah rebutan mobil di tempat yang mainstream Jangan tempat-tempat yang Apa tuh spawn mobil mainstream Kayak di garasi rumah L School Atau mana tuh Atau-atau-atau Atau yang banyak orang tau dah pokoknya Karena 70% nih tusunnya Oce karena rebutan mobil Dan 30%nya karena Bar-bar tapi Otaknya gak dipakai Tapi kadang nih ya Kadang tempat bar-bar itu jadi sepi Kadang loh ya Kadang Gak selalu Karena orang yang nge-push rank di duo Pasti tau pedihnya poin-poin di duo Jadi kebanyakan Banyak yang camper Kayak nyari mobil Terus ngelut jauh-jauh dari zona Atau jalan kaki Jalan kaki Nyari mobil Yang orang jarang tau Terus ngelut di ujung kulot Ya begitu-begitu deh Abis itu solo nih bro Kayak sekarang solo ya Dua udah squad udah sekarang solo nih Kalo kalian mau nge-push di solo Bro Kekurangannya tuh Satu level Di atas duo Alias Poinnya lebih berat lagi Karena 10 besarnya Ya harus kurang dari 10 orang Karena solo kan Kalo duo tadi kan Dua orang Squad 4 orang Duo itu 20 Kalo squad berarti 40 orang Nah kalo solo 10 orang Harus sisa kurang dari 10 orang Biar kalian dapet poinnya lumayan bro Terus kekurangannya lagi tuh Bikin ngantuk Ya iyalah cobain aja Gak ngobrol Gak apa Ngobrol paling sama batu Itu juga kalo batunya mau Oke sekarang kelebihannya ya Menurut Once Satu lawan satu Lebih mudah bro Karena langsung instan ya Kita lebih percaya diri Tanpa bergantung sama orang lain bro Bedanya kalo di duo sama squad kan Kalo di duo ya Di duo misalnya temen kita mati Berarti kita jadi satu lawan dua Atau misalnya kita main di squad Tiga orang temen kita mati Kita jadi satu lawan empat Kan seram gitu loh Jadi gua lebih berani sih Oca lebih berani Satu lawan satu Oke berarti kalian sekarang udah ngerti ya Kelebihan dan kekurangannya Mereka udah yang pengen kalian push Dan tips dari Oca tuh Yang lainnya tuh konsisten aja Jadi kalo kalian dari awal emang Pengen main camper Yaudah camper aja terus bro Gak usah diselip-selipin main bar-bar Terus kalo mau bar-bar yaudah Bar-bar aja sekalian Biar kalian lebih percaya diri Kalo dari bar-bar terus jadi camper Kan jadi Gimana ya penakut gitu Takutnya nanti malah tusun Sakit Minus 40 Gua pernah tuh mati ke 49 Eh maksudnya mati ke 99 orang Minusnya sedih sekalipun Dan tips lagi nih Kalo kalian yang mau main bar-bar Ya menurut Oca sih Saran Oca nih Saran Oca aja ya Kalo kalian mau ikutin kata Hati kalian terserah aja Kalo kalian mau main bar-bar ya Menurut Oca dari rank kalian yang paling kecil Misalnya dari gold sampe diamond Atau crown 5 aja lah Menurut Oca Bar-bar nya Setelah itu kalo kalian main bar-bar nya jelek Atau suka mati Kan minus tuh Ya menurut gue ya Saran Oca nih Kalian main camper aja bro Cari musuhnya itu setelah zona ketiga Atau keempat Di range Dan yang pastinya Harus 10 besar dulu ya Biar kalian gak minus Belum tentu sih Kalian 10 besar itu harus ngekill juga kayaknya Oke Oca ingetin sekali lagi ya Yang harus kalian inget Tadi udah Oca kasih tau Kalo camper jangan rebutan mobil Di tempat-tempat yang mainstream Itu yang harus diinget banget bro Karena itu saran orang Yang suka tusun bro Termasuk Oca Oca hampir berhenti pusre Tuh gara-gara itu doang Ya matinya di awal Ya coba aja baru turun Parasut Turun Belum ada tembak-tembakan kan Masih rebutan mobil Eh ada yang ambil senjata tuh Di garasi atau di rumah Pas keluar beliin mobil Jidor-jidor-jidor Mati gue Poin yang kalian rai Berjam-jam harus Hilang Dalam Semenit Balik ini harus berjam-jam lagi Iya itu kalo gak minus lagi Bisa tewas main lama banget Siap bro Menurut Oca segitu aja Untuk tips dan trik Menaikin terang Sampai konku error Dari Oca Dan kalo kalian mau tips dan trik lainnya Silahkan Comment di kolom komentar ya bro Nanti insya Allah Oca bikin Dan Oke bermakasih udah menonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oca Panggil gue Oca And see you in the next Next, 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 next Video See you selamat menikmati selamat menikmati